Selamat datang sayang, mengapa kau tak beri kabar tentang rencanamu untuk datang? Aku kan jadi sedikit gugup untuk sedikit memberimu sambut. Ah, ya sudah, karena semua dadahkan, maaf jika ruang tamu belum kubersihkan. Tapi aku takut kau tak merasa nyaman, aku kikuk dengan yang kulakukan. Tolong, segera kau bilang, bila ada dari sebagian tubuhku yang kau inginkan. Aku tak akan segar menyukuhkan. Asalkan nanti kau sumpalkan sedikit ayat yang kubesan ke telingaku yang paling dalam. Dan tolong, jangan kau ceritakan pada setiap orang yang penasaran. Biarkan mereka menemu jawaban dari bibir malaikat yang melayat. Di emper rumah sambil bersolawat. Kau tenang saja. Tak usah gugup ketika tubuhku mulai dirayakan. Aku akan baik-baik saja. Bapak ibuku telah lama mengirimku ke sekolah-sekolah. Hingga aku tekun belajar tanpa lelah. Tapi memang, kodean kawan kadang lebih menyeramkan daripada syaitan. Ketika iming-iming di tangan, aku hanya tunduk turun memestakan. Tapi tenang saja. Aku sering mengirim surat maaf pada Tuhan. Bukankah dia yang paling maha? Pasti, kehilafanku telah dihapusnya. Dan kini, aku bugar kembali untuk bertemu rutinitas baru. Sambil menunggumu yang entah sampai kapan ku tunggu. Aduh, sayang. Maaf, ceritaku kelewatan. Padahal, kau baru datang. Oh, sebentar. Aku ke belakang. Loh, kau mau kemana?